Intro Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia Dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa Kamu tidak dapat diselamatkan Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu Akhirnya ditetapkan Supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu Pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota Lalu mereka berjalan melalui Venisia dan Samaria Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan Tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara disitu Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat Dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua Lalu mereka menceriterakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu Berdirilah Petrus dan kata kepada mereka Hai saudara-saudara Kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu Supaya dengan perantaran mulutku Bangsa-bangsa lain mendengar berita injil dan menjadi percaya Dan Allah yang mengenal hati manusia Telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka Sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka Sama seperti kepada kita Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman Kalau demikian Mengapa kamu mau mencobai Allah Dengan meletakkan pada teguk murid-murid itu suatu kuk Yang tidak dapat dipikul Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri Sebaliknya Kita percaya Bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kita akan berkodoh oleh keselamatan Sama seperti mereka juga Maka diamlah seluruh jemaat itu Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas Menceritakan Segala tanda dan mujizat Yang dilakukan Allah Dengan perantaraan mereka Di tengah-tengah bangsa-bangsa lain Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara Berkatalah Yaakobus Hai saudara-saudara Dengarkanlah aku Simon telah menceritakan Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain Yaitu dengan memilih suatu umat Dari antara mereka bagi namanya Hal itu Sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi Seperti yang tertulis Kemudian aku akan kembali Dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh Dan reruntuhannya akanku bangun kembali Dan akanku teguhkan Supaya semua orang lain mencari Tuhan Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah Yang kusebut milikku Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini Yang telah diketahui dari sejak semula Sebab itu aku berpendapat Bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan Bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala Dari percabulan Dari daging binatang yang mati dicekik Dan dari darah Sebab sejak zaman dahulu Hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota Dan sampai sekarang Hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat Di rumah-rumah ibadat Maka rasul-rasul dan penatua-penatua Beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan Untuk memilih dari antara mereka Beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia Bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas Yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua Dari saudara-saudaramu Kepada saudara-saudara di Antioquia Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain Kami telah mendengar Bahwa ada beberapa orang di antara kami Yang tiada mendapat pesan dari kami Telah menggelisahkan Dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan Untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu Bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi Yaitu dua orang Yang telah mempertaruhkan nyawanya Karena nama Tuhan kita Yesus Kristus Maka kami telah mengutus Judas dan Silas Yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu Sebab adalah keputusan roh kudus Dan keputusan kami Supaya kepada kamu Jangan ditanggungkan lebih banyak beban Daripada yang perlu ini Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala Dari darah Dari daging binatang yang mati di cekik Dan dari percabulan Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini Kamu berbuat baik Sekian Selamat Setelah berpamitan Judas dan Silas berangkat ke Antiochia Disitu mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul Lalu menyerahkan surat itu kepada mereka Setelah membaca surat itu Jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan Judas dan Silas Yang adalah juga nabi Lama menasihati saudara-saudara itu Dan menguatkan hati mereka Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal disitu Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai Untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal disitu Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiochia Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain Mengajar dan memberitakan firman Tuhan Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota Di mana kita telah memberitakan firman Tuhan Untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes Yang disebut Markus Tetapi Paulus dengan tegas berkata Bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka Di Pamphylia Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam Sehingga mereka berpisah Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke situ Tetapi Paulus memilih silas Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu Kepada kasih kaumnya Tuhan Berangkatlah ia mengilingi Syria Dan Kilikia Sambil meneguhkan jemaat-jemaat disitu Terima kasih telah menonton!